Intro Harga sejumlah bahan pokok di pasar Sengeti Marujambi Paco Lebar di Dulfitri 1444 Hijriah terpantau mengalami kenaikan signifikan. Bahan pokok yang naik tersebut seperti bawang merah yang dijual di harga Rp45.000 per kilogramnya. Dari awal mula Rp30.000 per kilogram. Kemudian bawang putih yang kini dijual Rp30.000 dari harga Rp28.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai rawit yang dijual di harga Rp50.000 dari harga Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan harga terhadap sejumlah bahan pokok ini dikarenakan ketersediaan yang menipis. Para pedagang tidak dapat memastikan kapan harga bahan pokok akan kembali normal. Kenaikan harga ini juga terjadi pada komoditas sayur seperti terung yang kini dijual di harga Rp15.000. Kemudian kacang buncis dijual Rp20.000. Sementara untuk harga daging ayam potong mengalami penurunan. Yang sebelumnya dijual Rp38.000 kini di harga Rp35.000. Sedangkan untuk harga telur ayam masih di harga Rp55.000 per satu piring. Kalau kita tengok bang ke depan di mana bang harga ini bang? Ada tahu dulu ke depan di mana harga ini. Ya, penurunan lah. Penurunan kayak bawang? Bawang, lantaran bawang di pada yang masuk, mangkonya naik. Oh gitu ya? Ya, stok kosong di Jambi. Kalau yang standar ini, cabai merah. Merah. Terima kasih telah menonton!